Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 21 Yoram, Raja Yehuda Setelah meninggal, Raja Yosafat dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud, di Yerusalem. Yoram putranya menjadi Raja Yehuda yang baru, menggantikan dia. Saudara-saudaranya, putra-putra Yosafat lainnya, ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikhael, dan Sefaja. Ayah mereka telah memberikan kepada mereka hadiah-hadiah berharga berupa emas, perak, dan barang-barang berharga, juga beberapa kota benteng di Yehuda. Akan tetapi takhtanya diberikan kepada Yoram, putra sulungnya. Ketika kedudukan Yoram sebagai Raja telah menjadi kuat, ia membunuh semua saudaranya dan tokoh-tokoh Israel lainnya. Ia berusia 32 tahun ketika mulai memerintah, dan ia memerintah selama 8 tahun di Yerusalem. Raja Yoram sama jahatnya dengan Raja-Raja yang pernah memerintah Israel. Ya, sejahat Ahab, karena Raja Yoram menikah dengan anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan. Akan tetapi, Tuhan tidak menumpas keturunan Daud, karena ia telah membuat perjanjian dengan Daud bahwa ia akan memelihara keturunannya, sehingga akan selalu ada di antara mereka yang menjadi Raja. Pada masa itu, orang Edom memberontak terhadap Yehuda dan mengangkat seorang Raja bagi mereka sendiri. Raja Yoram pergi menyerang Edom dengan mengerahkan segena pasukannya serta semua keretanya. Orang Edom mengepung mereka. Tetapi pada malam hari, ia berhasil menerobos keluar dari para pengepungnya. Sampai hari ini, Edom tetap bebas dari kekuasaan Yehuda. Lipna juga memberontak. Semua ini terjadi karena Raja Yoram berpaling dari Tuhan, alah nenek moyangnya. Selain itu, Raja Yoram mendirikan kuil-kuil berhala di gunung-gunung Yehuda. Ia membawa penduduk Yerusalem kepada penyembahan berhala. Bahkan mendorong segenap rakyatnya untuk menyembah berhala. Lalu Nabi Elia menulis surat kepadanya yang bunyinya begini. Tuhan, Allah Bapak Leluhur Mo Daud, mengatakan bahwa karena engkau tidak mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda, melainkan mengikuti jejak Raja-Raja Israel yang jahat, dan telah mendorong penduduk Yerusalem dan rakyat Yehuda untuk menyembah berhala seperti pada masa pemerintahan Raja Ahab. Dan karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu yang lebih baik daripada engkau, maka sekarang Tuhan akan membinasakan penduduk negerimu dengan suatu wabah penyakit yang dahsyat. Engkau sendiri, anak-anakmu, istri-istrimu, dan segala milikmu akan terkena wabah itu. Engkau akan terkena penyakit usus yang dahsyat, sehingga ususmu akan membusuk dan keluar. Lalu, Tuhan menggerakkan orang Filistin dan orang Arab yang tinggal di dekat orang Etiopia untuk menyerang Raja Yoram. Mereka menyerbu Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala benda berharga yang ada di dalam istana Raja, juga anak-anak serta istri-istrinya. Hanya Yoahas, putra bungsunya, berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Yahweh, Tuhan, menimpakan kepada Raja Yoram penyakit usus yang tidak dapat disembuhkan. Setelah dua tahun terkena penyakit itu, ususnya keluar dan ia meninggal dalam keadaan sangat menderita. Pada saat penguburannya, tidak diadakan upacara penghormatan seperti bagi nenek moyangnya. Ia mulai memerintah pada usia 32 tahun dan memerintah di Yerusalem selama delapan tahun. Ketika ia meninggal, tidak ada orang yang meratapinya. Ia dikuburkan di kota Daud, di Yerusalem, tetapi bukan di makam Raja-Raja.